Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa usai pemilihan umum yang diselenggarakan secara bersamaan pada 17 April di seluruh tanah air kemarin Masyarakat di berbagai daerah dibuat berbagai menjadi dua kubu Karena adanya perbedaan pandangan dan pilihan pada pilpres tahun ini Apalagi ditambah dengan hasil hitungan cepat yang membuat masing-masing calon mengklaim menang Sehingga memunculkan ketegangan serta kebingungan di kalangan masyarakat Melihat situasi yang kurang kondusif di kancah politik nasional saat ini Membuat pemerintah daerah harus turun tangan untuk meredam ketegangan politik yang terjadi di masyarakat Seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu Yang dipimpin langsung oleh Agus Ambojiwa selaku Bupati Pasangkayu Untuk mendeklarasikan kawal Rilkaun KPU secara damai Didampingi Dandim 1427 Pasangkayu, Kapolres Mamuju Utara, Ketua Partai Serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa Membacakan deklarasi damai kawal Rilkaun KPU hingga perhitungan terakhir Selain itu Bupati dan TNI Polri juga menyuarakan agar masyarakat menjaga situasi keamanan di daerah masing-masing Kami pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, BRIMOB dan seluruh elemen masyarakat Termasuk seluruh pimpinan partai politik melakukan deklarasi damai Untuk memastikan pemilu yang kita laksanakan di Republik Indonesia ini berjalan aman dan tertib Dan kita menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku Sehingga mari kita seluruh masyarakat Pasangkayu mengharapkan agar kita menjaga kondusional daerah kita Menjaga ketertiban dan keamanan Mari bangun persatuan dan kesatuan Sehingga pemilu ini betul-betul menjadi pemilu yang demokratis Pestanya rakyat apapun hasilnya nanti itu yang terbaik untuk bangsa dan negara Agus Ambojiwa Bupati Pasangkayu mengajak masyarakat menunggu proses yang berlangsung di KPU Selain itu Agus juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondisi keamanan daerah Serta menjaga kesatuan dan persatuan Karena pesta demokrasi telah usai Apapun hasilnya nanti itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita Dari Pasangkayu, Jonny Bane, Tonapa Anius melaporkan